Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabik pun Pemirsa kembali lagi bersama saya Resta Putri di edisi Baca Koran Baik pemirsa informasi terkini dilansi dari sumek.dz.id dengan headline Otak pembunuhan siswi SMP di pemakaman Talang Kerikil terancam 15 tahun penjara Tiga pelaku lain direhabilitasi Dari Palembang melaporkan Polisi berhasil meringkus empat pelaku pembunuhan disertai dengan aksi ruda paksa terhadap korban siswi SMP Yang ditemukan tewas di area pemakaman Tionghoa Talang Kerikil, Palembang Ungkap kasus pembunuhan keji ini dirilis secara resmi kepada awak media Pada selasa 3 September 2024 malam lalu di Mapure Stabus, Palembang Kempat tersangka yang masih di bawah umur akan dijerat dengan pasal-pasal terkait pelindungan anak dan pembunuhan berencana Dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau denda maksima 3 miliar rupiah Ujar Kapure Stabus, Palembang Kombespol Hari Sugiharto Noesika Didampingi Direktur Deskrimumpode Sumsel Kombespol Anwar Reksowi Jojo selasa malam Pihak kepolisian juga telah berkoordinasi dengan keluarga tersangka dan dinas sosial untuk memastikan tanggung jawab mereka Otak pembunuhan terancam 15 tahun penjara sedangkan 3 pelaku lainnya Akan diserahkan ke Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Ogan Ilir dengan waktu yang belum ditentukan ujar hario Diketahui, 4 pelaku dibawa umur dengan inisial IS, NSA, MJF, dan ASA Mereka secara bersama-sama melakukan tindak kejahatan terhadap seorang siswa SMP swasta di Palembang 13 tahun berinisial AA Yang mayatnya ditemukan di area pemakaman Talang Kerikir, Palembang Menurut hario, korban dan salah satu pelaku yang merupakan otak pembunuhan berinisial IS baru mengenal korban selama 2 minggu melalui ponsel dan menjalin hubungan asmara Baik pemirsa, kita balik ke informasi selanjutnya yang masih dilansir dari sumik.id.id dengan headline Update penembakan pria di Ruko Kalidoni, Kapolistabos Palembang sebut masih buru pelaku Dari Palembang melaporkan, terkait adanya dugaan keterlibatan bos tempatnya bekerja dalam kasus penembakan yang menewaskan korban Nugroho alias Nunung Belum bisa dipastikan karena polisi saat ini masih fokus memburu pelaku utama penembakan Kapolistabos Palembang, Komis Polhario Sugihartono menyebut, pihaknya belum bisa memastikan ada tidaknya dugaan keterlibatan bos tempat korban bekerja dalam kasus penembakan di Kalidoni tersebut Belum kesana dulu, kita sekarang fokus memburu pelaku penembakan terhadap korban Nunung yang identitasnya sudah diketahui Anggota di lapangan saat ini tengah bekerja mengungkap kasus ini Doakan saja dalam waktu dekat pelaku penembakan yang tidak lain rekan sesama profesi dengan korban bisa kita tangkap Terangnya, Jumat 6 September 2024 Komis Polhario Sugihartono juga mengatakan Belum bisa memastikan apakah dalam kasus ini turut melibatkan orang yang diduga sebagai bos korban dalam dibalik terbunuhnya korban Seperti yang disangkakan oleh pihak keluarga Kami belum dapat memastikannya Karena saat ini anggota tengah bekerja memburu pelaku penembakan yang menewaskan korban tersebut Identitasnya sudah kita kantongi mudah-mudahan saja dalam waktu dekat pelakunya bisa segera ditangkap tarangnya Dirinya juga membeberkan terkait motif yang diduga menjadi akar terjadinya penembakan tersebut Yang pelaku sakit hati lantaran korban diduga sering menjadi provokator terhadap pekerja lainnya Untuk menisak bos tempat mereka bekerja supaya melakukan kenaikan gaji atau intensif Pelaku dan korban saling kenal Mereka sama-sama petugas keamanan atau sekuriti di salah satu perusahaan developer yang ada di kawasan Kalidoni, Palembang Pelaku ini sakit hati dengan korban karena korban diduga terus mengolok-olok sekuriti lainnya Agar bos tempat mereka bekerja menaikan gaji Karena pelaku merasa dekat dengan bosnya Pelaku pun marah dan terjadilah cekcok antara keduanya sehingga berujung terjadinya penembakan tersebut jelasnya Intinya, motif sakit hati atas permasalahan pembicaraan yang sebelumnya sudah pernah dibicarakan antara korban dan pelaku Korban bersama petugas keamanan lainnya diduga selalu ingin minta dinaikan gaji Atau kesejahteraan dari perusahaan bos developer tempat mereka bekerja Pelaku yang merupakan orang terdekat dengan bosnya ini tidak terima hingga terjadilah hal itu tambahnya Sementara, tuduhan diduga ada sangkut power keterlibatan bos tempat korban bekerja sebelumnya Sempat dilontarkan oleh Muhyida alias Ide 53 tahun Kakak kandung korban nundung beberapa waktu lalu saat sang adik menjalani proses forensik DRS Bayangkara, Palemba Adik saya ini kerja menjaga tanah Pelaku kami kenal karena satu profesi tapi sepertinya orang suruhan bosnya Ujar Muhyida Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya Saya Risa Putri, pamat undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!